Halo semuanya, balik lagi sama kita Pack & Go kali ini kita mau kasih kalian rekomendasi tempat yang wajib kalian coba kalau misalnya kalian lagi datang ke Bogor ini tuh yang kita tunjukin mulai dari tempat yang udah pernah viral lagi viral sampai yang baru tapi belum viral nih jadi bisa disesuaiin lah sama cocok-cocokannya kalian kalau misalnya kalian tuh suka pergi ke tempat yang viral tapi udah mulai agak kosong atau tempat viral yang bener-bener masih rame banget biar keikutan hype rame-nya si tempat itu atau ya sama pergi ke tempat yang belum banyak orang tau tapi kayaknya nantinya bakal rame deh selain itu kita bakal kasih tau juga ke kalian tempat-tempat mana aja nih yang gampang buat dijangkau sama kendaraan pribadi atau pake kendaraan umum termasuk sama perjalanan ke tempatnya ini tuh ekstrim banget tuh melewati gunung dan lembah gitu atau gampang banget deh jalannya lurus plong-plong lurus aja gitu gak lupa juga kita bakal kasih tau kalian cemilan-cemilan yang bisa kalian cobain di setiap tempat wajib di Bogor ini sebelum kita lanjut jangan lupa like dan komen supaya bisa kalian ingat buat tonton lagi sama temen keluarga atau pasangan kalian sebelum pergi jalan-jalan ke Bogor tempat yang pertama namanya adalah pasir angin pas buncak tempat ini tuh cocok banget buat kalian yang mau pergi jalan-jalan kesini bareng temen sama keluarga plus kalau misalnya kalian punya anabul untuk pergi ke tempat ini kemungkinan besar kalian bakal ngelewatin jalan-jalan yang mungkin agak ekstrim terus kemungkinan juga kalian harus pakai kendaraan pribadi untuk pergi ke tempat ini di halaman depannya pasir angin pas ini tuh ada halaman luas gitu terus ada pohon-pohon pinusnya gitu nah disitu tuh bisa dipakai buat kalian ya nyantai-nyantai duduk-duduk disitu ada di hemoknya gitu atau ya kalian bisa masuk ke dalam area cafe restonya terus bisa duduk di area leshehan kayak gini tempat ini tuh cocok banget buat kalian yang seneng aja pergi di healing atau cafe atau duduk makan di resto ngumpul bareng temen sama keluarga di tempat yang penuh dengan hijau-hijau sama suasana hutan pinus gitu tapi mau tempat yang gak terlalu rame disini kalian bisa pesen mulai dari makanan beratnya atau snack-snacknya sama misalnya kalau misalnya kalian datang kesini cuma buat nikmatin alamnya aja ya sambil duduk minum kopi nah disini tuh paling banyak minumannya kayak jenis-jenis kopi gitu ya guys overall untuk pasir angin pas tempat ini tuh udah lama pemandangannya bagus sepi terus kalian bisa bawa anabul datang kesini next tempat kedua yang harus kalian kunjungi di Bogor itu kopi nako kebonjati nah kopi nako kebonjati ini tuh tempat yang masih viral banget kayaknya sampai sekarang dan kalau misalnya kalian datang pas lagi weekend itu tempatnya tuh pasti rame kurang lebih kayak gini cuma yang bisa dimenangin disini tuh adalah si pemandangannya sama karena areanya tuh luas banget ya kalian bisa bebas duduk dimana aja terus pilihan makanan tenan-tenan di pinggir-pinggirnya tuh banyak jadi kalian ya kalau misalnya datangnya sama keluarga banyakan gitu pilihannya tuh lebih beragam aja untuk pergi ke tempat ini tuh emang enaknya kalau misalnya kalian naik kendaraan pribadi nggak usah khawatir karena mereka tuh baru memperluas area parkirannya jadi area parkirannya tuh luas dan gede banget dan ini tadi pilihan makanan yang bisa kalian pilih nah kalau misalnya kalian datang nongkron kopi nako kebon jati ini pasti nggak berasa tiba-tiba udah malem karena emang proses pas lagi mesen-mesennya tuh mungkin karena rame ya jadi antrinya juga tuh agak lama dan panjang lah cuman ya kalau misalnya kalian suka dengan suasana si pohon kebon jati ini harusnya sih kalian bisa nikmatin aja ngabisin waktu seharian disini bareng keluarga, teman, dan pasangan kalian disini overall tempat ini tuh masih lumayan baru viral, terus rame tapi tenang aja disini tempatnya tuh luas banget selanjutnya ini tempat yang masih baru banget fresh, calon-calon viral atau mungkin sekarang udah viral udah rame banget nama tempatnya itu Akikoen ini nggak perlu terlalu dijelasin karena kalian udah bisa lihat sendiri yang poin plusnya di tempat ini tuh yang kayak pokoknya berbeda deh dari tempat-tempat yang biasa kalian datangin ini tuh suasananya, suasana Jepang gitu guys plus lagi background di belakangnya tuh ada pegunungan-pegunan gitu terus yang kayak ya nggak terlalu banyak bangunan jadi full disini tuh berasa kalian lagi pergi ke Jepang perjalanan pergi ke tempat ini sama enaknya juga naik kendaraan pribadi terus kalau misalnya ada dua jalur tuh jalur yang biasa sama jalur yang tol mendingan kalian pilih jalur yang tol karena itu jalurnya lebih nggak ekstrim lurus-lurus aja plong dan udah langsung nyampe di Akikoen untuk masuk ke tempat ini tuh gratis untuk parkirannya juga nggak bayar cuman parkirannya tuh nggak terlalu luas sih guys kalau misalnya dia udah mulai viral udah mulai rame ya pasti parkirannya agak rebut-rebutan gitu deh terus disini tuh yang bisa kalian lihat pemandangan pegunungan sama bangunan-bangunan yang bertema Jepang kayak gini ini tuh bukannya kayak Jepangan gitu ini berbeda kayak Jepang gitu terus kalau misalnya kalian datang ke sini jangan lupa kalian tuh harus cobain makanan yang mereka jual nah katanya sih ini tuh tempat yang punya tempat ini itu beneran orang Jepang asli nah makanya kalau misalnya kalian udah pergi ke tempat ini coba deh komen di bawah ya menurut kalian makanannya tuh kayak gimana kalau menurut kita kayaknya sih lebih enakan atau ya lebih biasa makanan Jepang yang ada di mall gitu lain foto-foto, nikmatin pemandangan atau nyobain makanan Jepang yang ada di sini kalian bisa staycation nih di vila-vila yang mereka punya dengan tema yang di dalamnya tuh kayak hunian Jepang gitu untuk staycation disini kalian bisa langsung DM aja di Instagramnya Akikoen dan untuk ratenya itu udah 1 jutaan ke atas disini tuh ada pilihan kamar yang kalian bisa nginepnya cuma 2 orang atau sampai 4 orang gitu nah disini tuh yang uniknya abis ada kamar tempat tidur di sini tuh ada ruang makannya abis itu di belakang tuh ada koridor lagi yang view-nya langsung pemandangan sawah kayak gini overall di Akikoen itu tuh pastinya udah calon viral banget calon rame juga dan yang disini tuh yang paling berkesan itu si pemandangannya sama si konsep-konsep Jepangnya itu bener-bener bukan yang Jepang-Jepangan yang keempat itu ada 22 Cafe Sentul nah tempat ini tuh bener-bener baru banget dan lokasinya gak begitu jauh dari tol kalian masuk Sentul sama mau dari Sentul arah ke Jakarta deh jadi untuk perjalanan kesini pun gak terlalu ribet jalannya tuh gak yang ekstrim naik gunung turun gunung ini bener-bener pas di samping tol di sini cocok buat kalian yang lagi pengen makan siang aja gitu atau ya cuman mau snack-snack atau mau minum kopi atau mau cobain minuman yang lain terus nyantai-nyantai di sini sambil ya sebelum perjalanan balik arah ke Jakarta gitu buat kamu yang gak terlalu suka tempat rame terus tapi mau dapet suasana outdoor-nya pas lagi ngafe ya kan mungkin bisa cobain si 22 Cafe ini lokasinya tuh dia ada di dalam Mall Bellanova di dalam area kompleknya gitu terus mungkin selingan pas udah lagi ngafe gitu kalian bisa ke Mall Sebelah dan nonton di Sinepolis yang harganya tuh cukup miring kalau pas lagi weekend nah abis itu kalian bisa balik lagi deh ke sini buat cobain makanan-makanan yang ada di 22 Cafe nah pilihan makanannya itu banyak banget dari pernasian-nasian atau yang kalian sukanya makan pasta atau yang kalau misalnya kalian lagi males banget nih buat makan berat di sini ada snack-snacknya juga nih yang katanya enak-enak nih kalau misalnya dilihat beri gambarnya pilihan minumnya juga banyak dari kopi, teh, jus, sampai bir pokoknya di sini lengkap banget deh plus di sini tuh kalau misalnya lagi weekend ada live musiknya tapi itu tuh udah di pas jam malam gitu overall si 22 Cafe ini pasti calon viral terus di sini tuh enak sepi gak terlalu rame suasana hijau-hijaunya juga dapet nih kalau misalnya kalian cuma mau duduk-duduk manis aja di sini terus entertainment murah di mallnya juga dapet tuh kalian bisa nonton di Sinepolis plus lokasinya juga gak ribet yang lebih itu semua tempat-tempat yang wajib kamu cobain kalau misalnya kalian ada rencana buat ke Bogor nah masing-masing tempat yang tadi itu kalau kalian mau lihat video fullnya mulai dari perjalanan sama harga-harganya kalian bisa langsung aja lihat di channel Pack & Go sekian rekomendasi jalan-jalan delakan dari kita kalau misalnya kalian suka sama video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya bisa kalian ingat buat tonton lagi sama temen, pasangan, dan keluarga kalian sebelum kalian mutusin buat pergi jalan-jalan ke Bogor sampai jumpa di video berikutnya bye selamat menikmati selamat menikmati